Halo semuanya kembali lagi bersama aku di channel Bang Zoko Kali ini ada request dari Ngakan Putu Bre Prabumi Sadiyodharma Pertanyaannya, Siswi Sword gimana cara dapatinnya? Oke jadi gini, untuk pedang Siswi, Sadi dan Wando ini adalah pedang dengan Great Legendary Ketiga jenis pedang ini bisa kalian beli melalui NPC yang bernama Legendary Sword Dealer Yang ada di Second Sea atau di Lautan Kedua Dan perlu kalian ketahui, kalian hanya bisa beli satu pedang setiap transaksinya Seharga 2 juta beli Dan setiap NPC ini muncul, secara random akan menjual salah satu dari ketiga pedang ini Bisa jadi, NPC tersebut menjual salah satu pedang yang udah kalian miliki Jadi, untuk chancenya itu 1 banding 3 Jadi, memang butuh usaha lebih untuk melengkapi seluruh koleksi pedang Legendary ini ya Karena nantinya setelah membeli ketiga pedang tersebut Kalian bisa mendapatkan pedang True Triple Katana Dari Misterius Merchant yang ada di Green Zone di Lautan Ketiga Untuk jadwal kemunculan NPC ini bisa kalian tanya ke NPC Manager yang ada di Cafe Cafe itu yang mana sih? Cafe itu yang ini ya Ini Cafe yang ada di Second Sea Kalian bisa tanyakan ke NPC Manager yang ini guys Nih, kita coba berbicara NPC ini akan memberi clue kapan NPC Legendary Sword Dealer ini muncul Tapi, syarat untuk ngomong dengan NPC ini Kalian itu sudah harus menyelesaikan quest Colosseum Jadi, nanti kalau kalian ngomong sama NPC Manager ini Dia akan memberi dialog yang berbeda-beda Dan dialog itu merupakan clue kapan NPC Legendary Sword Dealer ini akan muncul Nah, dan ini dia dialog-dialog dari NPC tersebut Ini yang pertama, ini menandakan kalian belum menyelesaikan quest Colosseum Itu pasti dialognya akan seperti ini Yang kedua, ini menandakan kalian baru join ke server Jadi, syarat untuk ngomong sama NPC Manager ini Kalian sudah harus berada di dalam server selama 10 menit Nah, ada dialog ketiga Yang seperti ini Ini kalian harus nunggu sekitar 3 jam lagi gitu ya Kemudian yang dialog keempat Ini berarti kalian harus nunggu sekitar 1,5 jam lagi Nah, untuk dialog kelima Yang seperti ini Ini kalian harus nunggu sekitar 15 menit lagi Sebelum NPC Legendary ini akan muncul gitu ya Itu berarti sudah tidak lama lagi nih Kalau dialognya sudah seperti ini Kemudian untuk yang ke-6 Nah, dialog yang seperti ini Ini menandakan kalau NPCnya sudah spawn Sudah muncul nih di lokasi random Dia nanti ada di beberapa lokasi ya Yang bisa kalian cek gitu Dan NPC tersebut hanya muncul selama 15 menit Nah, dan juga kalau misalnya sudah ada orang lain Yang beli di NPC Legendary Sword Dealer itu Dia akan langsung hilang Jadi kalau sudah ada yang beli barang ke dia NPCnya pasti langsung hilang Kemudian dialog ke-7 Yang seperti ini Ini NPCnya sudah pergi Karena habis waktu atau sudah ada orang lain Yang beli pedang Legendary-nya Dan setelah 30 menit NPC Legendary Sword Dealer itu hilang Maka NPC Manager ini akan ngulang lagi dialognya dari awal Berarti harus nunggu 3 jam lagi ya Tapi kalau kalian punya private server Dan setelah kalian masuk ke private server kalian NPC Legendary Sword Dealer ini akan spawn sekitar 4-5 jam kemudian Nah, untuk lokasi spawn NPC Legendary Sword Dealer ini Ini akan spawn secara random di beberapa tempat Nah, untuk lokasi yang pertama itu ada di dekat Colosseum Kalau untuk lokasi pastinya itu aku juga kurang tahu ya Tapi yang jelas dia itu berada di dekat pagar orange sini nih ya Pokoknya di dekat dengan tembokan ini gitu Kalian cek aja Nah, dekat dengan sini nih Tepatnya nih Antara perbatasan tembok ini Nah, kalian lihat nih Dia bisa muncul di sini nih Bisa muncul di sini Atau bisa muncul di sini gitu ya Kalian cek aja lah Di lantai 1, 2, atau 3-nya Oke, itu untuk lokasi pertama Untuk lokasi kedua itu berada di bawah tanah Lokasi kedua Lokasi kedua Nah, lokasinya itu di terowongan air bawah tanah Di kota ini ya Nah, dia itu spawnnya itu di ujung sini guys Tunggu Kita loncat lagi Agak susah ya Lokasi spawnnya di dekat sini Nah Ada yang kelai cok Oh enggak ya Nah, di sini Dia bakal spawn di sini Lokasi keduanya di terowongan air bawah tanah Lokasinya di sini cuy Dan kemudian untuk lokasi ketiga itu Ada di pulau green zone Dia itu ada di atas daun besar Dekat bos Fujita Oke, untuk lokasinya ini dekat sini cuy Nah Ini kan biasa tempat spawn Fujita ya Ini ada batang yang gede Tuh, ada yang batang besar Kalian naik aja ke atas Naik aja ke atas Nah, untuk lokasi ketiganya itu di dekat sini cuy Ini kan tempat biasa Bos Fujita spawn Nah, dia di pohon ini ya Di pohon gede yang ini Tuh, dekat sini Kalian naik aja nih Dia di daun keberapa gitu ya Dari batang ini cuy Nah, kalian naik aja ke atas ini Pokoknya kalian cari aja nih Pokoknya dia deketan dengan bos Fujita Nah, untuk lokasi keempat itu Ada dekat graveyard Itu dia berada di puncak tertinggi di graveyard Nah, di sini kan ada nini graveyardnya ya Jadi lokasi itu gak jauh-jauh cuy Jadi kalian sekali jalan itu bisa langsung ke seluruh tempat ini kan Karena dia spawn itu secara random Jadi memang harus dicek satu-satu gitu ya Lebih enaknya memang pakai buah Apa, block fruit ini nih Pakai buah yang bisa terbang lah gitu ya Nah, dia itu ada muncul di salah satu puncak ini cuy Puncak tertinggi itu kan yang ini Nah, kalian ke sini aja nih Dia itu bakal spawn tuh di sini ya Yang kelima itu ada di dekat factory Factory itu yang atapnya bundar Dia bakal spawn di situ Nah, ini dia Ini kan factory Nah, untuk NPC-nya itu dia spawnnya di bundaran yang ini Di belakangnya, di balik sini Jadi kalian cek ke situ Kalau ada, ya langsung beli Kita udah sampai Ini bundaran Dia spawnnya di sini cuy Nah, untuk lokasi ke enamnya itu Ada di sini Di pulau usop Kalian langsung terbang aja Menuju pulau usop Pulau usop yang mana sih? Itu pulau terpencil cuy Nah, ini dia namanya pulau usop Untuk NPC Legendary Sword itu dia akan muncul di dalam sini nih Nah, soalnya aku pernah jumpa sekali dia di sini Cuma waktu itu Pas mau beli Langsung hilang cuy Rupanya dia langsung habis Waktunya udah habis Jadi gak bisa lagi belinya Ya, pokok di antara map-map itu tadi ya Yang aku bilang tadi Mudah-mudahan untuk penjelasan yang aku berikan ini cukup jelas Mudah dipahami buat kalian semua Jika masih ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini Komentar kalian itu pasti bakal aku baca Dan nanti kalau sempat bakalan aku buatkan videonya Oke, see you the next time video and goodbye Bye